Tim Komite Olimpiade Indonesia atau COI kembali melakukan tinjauan ke kota Palembang, Sabtu 23 Januari 2016. Dalam tinjauannya, tim COI mengecek venue di Jakabaring serta melihat pembangunan transportasi masal LRT yang akan digunakan pada ASEAN Game 2018. Menurut Bambang Rus Effendi, Head of Spot for All Commission mengatakan, kurang lebih akan ada 15 cabur yang akan dipertandingkan di Palembang. Sementara dua cabur sebelumnya, Sokbol dan Robby, akan digelar di Jakarta, dikarenakan tingkat antusias penonton di Jakarta lebih besar. Kami datang bertemu dengan rekan-rekan dari Palembang dan kami ingin melihat kegiatan di Palembang ini dari mulai venue dan kemudian persiapan transportasi dan lain sebagainya. Sementara itu, Ahmad Najib, Sekretaris Umum KONI Sumsel. Tanggal 30 Januari 2016, pihaknya akan memaparkan persiapan. Salah satunya, hasil kunjungan COI yang melihat kemajuan yang ada di JSC, seperti Wisma Atlet dan LRT. Pihaknya optimis, Palembang lebih siap dibandingkan Jakarta. Kita optimis, karena kita dilihat oleh KAI COI ini sudah lebih jalan, fisik, maupun hotel. Nah itu juga, yakinlah bahwa master plan sudah, tapi itu dinamis. Kemungkinan-kemungkinan bertambah juga ada, seperti tadi, itu dipindahkan Sokbol bisbol. Mungkin di sini triaktron, kemudian takraw, water ski, itu bisa ke sini. Megadwi Handayani, Seftia Wan Rizki, Sriwijaya TV